Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mandabi'ahum bi ihsanan ila yamidin amma ba'ad Kau muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Kitab Terus wisyarhi nawakidu islam Karya sasala al-fawzan Hafizullah ta'ala Namun sebelum kita lanjutkan membaca Maka ada catatan tambahan yang ingin kami sampaikan Atau ingin saya bacakan berkenaan dengan Apa yang pernah kita bahas sebelumnya Tentang masalah ciri khas khawarit Dan Dan ketika itu kami sampaikan bahasanya hendaknya kita Hati-hati memberikan label khawarit kepada seorang muslim Atau label-label yang makna dan intinya adalah memfonis orang tersebut sebagai seorang muslim sebagai khawarit Semacam istilah takfiri dan yang lain Kenapa Kenapa kemain kami sampaikan karena Ulama berselisir pendapat tentang kafirnya khawarit Sebagian ulama Ya menilai bahasanya Ya khawarit itu kafir Semacam sesolah al-fawzan Maka label khawarit kepada Seseorang Dari sudut pandang ini sama dengan memberikan label kepadanya sebagai Memberikan label kepadanya Memberikan label kafir kepadanya Ya sama dengan berarti memberikan label kafir kepadanya Ya saya ingin bacakan Perkataan sesolah al-fawzan Tentang Status khawarit di kitab Beliau Al-Ijabat al-Muhimah Fil-Masyakil al-Mulimah Ada pertanyaan Apakah khawarit itu teranggap Ahlil kiblah Ahlil kiblah sama dengan muslim Apakah khawarit itu muslim Bolehkah bermakmum kepada khawarit Seorang muslim yang kita boleh bermakmum kepadanya Maka jawaban sesolah al-fawzan Hafizhullah ta'ala Ikhtalafal ulama'u fil khawariji Halhum kufarun Amhum Dullalul fusaqun Para ulama' berselisih pendapat tentang khawarit Apakah mereka ini kafir Murtad Ataukah mereka ini sesat Fasiq Ada dua pendapat Yang beliau mengatakan Dan pendapat yang menilai bahasanya khawarit itu kafir Itu pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran Dibandingkan pendapat yang kedua Yang tidak menilainya sebagai orang kafir Dianal adillah tadallat ala kufrihim Nah terdapat banyak dalil yang menunjukkan kafirnya khawarit Maka beliau berpendapat Menilai bahasanya pendapat yang paling dekat Dari dua pendapat ulama' Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran Dari dua pendapat ulama' Adalah pendapat yang menilai kafirnya khawarit Adapun bermakmum di belakangnya Maka tidaklah boleh Illa idha tarallabu ala baladin Kecuali jika mereka Menguasai satu negara Satu negeri Sebagaimana disebutkan oleh para ulama' Fikih Maka ketika itu Maka boleh sholat di belakang mereka Walayatul jama'at Dan tidak boleh meninggalkan Sholatul jama'at Mungkin Beliau jawab semacam ini Karena menimbang ada khilaf ulama' Ada persisian ulama' Tentang status mereka Sehingga Beliau membolehkan Masih membolehkan Makmum sama khawarit Dengan alasan Ketika dalam kondisi Terpaksa Di catatan kaki Kitab ini disampaikan Dan diantara ulama' Yang berpendapat khawarit itu kafir Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Adalah Al-Bukhari Terpaksa yang berpendapat Khawarit itu kafir Al-Qadhi Abu Bakrin Wasubaki Wal-Kurtubi Wa naqolahu Aydan Dan juga dinukil Dari penulis kitab Ashifah Yaitu Al-Qadhi Iyad Wa kathalika Saibu Rawda Al-Nawawi Fikita Biriddah Ya disini ada nukilan Bahasanya Imam Nawawi Berpendapat Kafirnya Khawarit Di Kitab Leratutut Talibin Dibab tentang Aridah Kemurtatan Ini bukan ada nukilan Namun saya belum baca Sendiri teksnya Kafirnya Khawarit Adalah pendapat Sheikh Abdul Aziz Ibn Bas Rahimallahu ta'ala Ya maka ini menunjukkan Wajib Berhati-hati Wajib Berhati-hati Dalam masalah Memberikan label Kepada seorang Muslim Dengan label Khawarit Atau Yang semakna Dengannya Karena Ini satu hal yang Sangat-sangat Berat Ya kalau pakai Sudut pandang Pendapat Shasalif Fawzan Itu berarti Funis kafir Kepadanya Karena itu Maka Cermati Baik-baik Tiga Ciri Ciri khas Khawarit Yang kemarin Telah disampaikan oleh Sesolah Al-Fawzan Dan Penjelasan yang Kemain Kami sampaikan Berkenaan dengan Hal ini Maka Maka ketika Orang itu Melakukan Satu hal yang Salah Atau Mungkar Berkenaan dengan Penguasa Muslim Tidak mesti Harus Dikasih label Khawarit Bisa Bisa saja kita katakan Itu salah Itu Itu Maksiat Itu Keburukan Dan semacam itu Itu satu hal yang berbahaya Nah Mesti kemudian Mesti ikuti dengan label Khawarit Manakala tidak Memenuhi Tiga kriteria Atau Dua kriteria Tentang Siapa itu Khawarit Ini Sesolah Menyampaikan Tiga kriteria Namun yang tepat Sebagai mana Kemain Telah kita bahas Dua kriteria Pokok Kemudian kita Lanjutkan Poin selanjutnya Soalun Pertanyaan Nasuma'u Fihadal asri Sampai situ Ada pertanyaan Kami dengar Di zaman ini Da'wah Al-Maniya Seruan Dan ajaan Pada Sekularisme Apa itu Sekular Memisahkan Memisahkan agama Dari Negara Memisahkan agama Dari Urusan Sosial Agama Tidak boleh Mengatur Masalah Pakaian Perempuan Tidak boleh Ngatur Masalah Ekonomi Dan melarang Riba Dan sebagainya Agama Agama itu Agama itu Cuma Ngatur Usaha Ritual Ibadah Solat Dan yang lain Maka Apakah orang Yang menganut Faham Sekuler Itu Murtad Maka beliau Menilai Iya Orang yang Sekuler Itu Murtad Sekuler Dalam Artian Agama Tidak boleh Bicara Dan membahas Tentang Pakaian Perempuan Dan yang Lainnya Masalah Masalah Sosial Maka berarti Dia Menolak Sangat banyak Ayat Dan hadis Yang membahas Tentang Hadis-hadis Tentang Jual-Weli Hadis-hadis Tentang Pakaian Tentang Perhiasan Tentang Pergaulan Laki-laki Dan perempuan Dan sebagainya Semuanya Ditolak Maka Kemudian Ayat yang Terpanjang Dalam Al-Quran Ayat Bahas Tentang Masalah Utang Biotang Ini Ditolak Oleh orang Sekuler Karena agama Hanya Urusan Privat Agama Hanya Urusan Hubungan Seorang Hamba Dengan Tuhannya Saja Tidak Boleh Dipakai Dalam Bidang Sosial Dan Yang Lain Jangan Kemudian Bawa-bawa Agama Dalam Masalah Memilih Pemimpin Muslim Atau Non-Muslim Misalnya Dan Yang Lain Maka Ini Faham Sekuler Dan Ini Adalah Kemurtatan Karena Ini Hakikatnya Adalah Penolakan Pada Sekian Banyak Ayat Dan Hadis Yang Berbicara Dalam Bidang Selain Ritual Ibadah Maka Beli Katakan Tidaklah Diragukan Bahasanya Penganut Isma-Isma Kontemporer Yang Menyimpang Itu Adalah Orang-orang Yang Murtad Semacam Almania Semacam Sekularisme Kemudian Hadassiyah Murdenisme Maka Bedakan Antara Murdenitas Kemodernan Dan Murdenisme Modern Sebagai Satu Aliran Pemikiran Dan Keyakinan Yang Hakikatnya Penolakan Penolakan Terhadap Semua Yang Dianggap Kuno Termasuk Diantaranya Adalah Agama Maka Agama Itu Tidak Modern Agama Itu Kuno Maka Ditolak Dan Di Ingkari Tidak Tidak Av Ini karena aliran Tentang kemudian Hadesiyah Atau modernisme Modern sebagai aliran Dan isma Di antara ciri mereka Tentang Aliran ini Anal asas bahasanya Asas dari pemikiran Modernisme adalah Al-aklu wal-aklaniyah Akal dan mengedepankan akal Yang kemudian menolak Semua yang tidak dipahami oleh akal Fal-aklu al-mutahharir Maka akal yang liberal dan merdeka Dari segala ikatan Itulah tolak ukur Penganut faham Modernisme Balhu'as sultanul hakim alal asyak Dan akal itu adalah hakim Atas segala sesuatu Hadasa atau aliran Modernisme Modern sebagai aliran Itu kebalikan dari semua masa silam Maka semua yang baru Harus terpisah total Dari semua yang kuno Jadi adalah revolusi Atas semua yang dianggap kuno Baik itu Mokodas suci Ataupun tidak Suci Innah huriyah al-mutlaqah Di antara Prinsip modernisme adalah Kemerdekaan yang mutlak Kebebasan yang mutlak Alati layaki Fufitariki Hadda bitun Yang tidak Tidak ada batasnya Walayuhki muhasye Tidak ada satupun yang mengaturnya Innah haddasah Senya modernisme Tidak terwujud Kecuali ketika manusia itu Bergerak secara merdeka Dan betul-betul Lepas Tanpa ada Pembatasan Dan Al-Hadasa atau Modernisme adalah Pemikiran menentang Allah Dan hal yang gaib Dan pada waktu yang sama Dia tidak akan terwujud Kecuali dengan Menyingkirkan agama Dari Sisi-sisi kehidupan Dan Modernisme mengajarkan Bahasanya agama Itu terbatas Untuk urusan-urusan privat Untuk urusan-urusan pribadi Pada masing-masing orang Maka Dekat dengan Sekularisme Kemudian demikian juga Di antaranya Kemudian Kaumiyah Nasionalisme Bila menilai Nasionalisme itu Adalah Isma Yang nilainya Kekafiran Dan di antaranya Adalah Kaumiyah Arabiyah Nasionalisme Arab Saya Abdul Aziz bin Ubas Rahim Allah Punya buku Khusus Membahas Kaumiyah Arabiyah Nasionalisme Arab Berjudul Naqdu Al-Qaumiyah Al-Arabiyah Maka Kaumiyah itu Dinilai Al-Sas Salafah Adalah Bentuk Kemurtadan Misalnya Contohnya Kaumiyah Arabiyah Mereka Punya Paham Bahasanya Orang Arab Orang Arab Asal dia Orang Arab Meskipun dia Bukan muslim Dia lebih mulia Dia adalah Saudara Dan lebih mulia Daripada Non-Arab Namun dia muslim Itu Itu Keyakinannya Maka Tolak ukur Saudara Adalah Kearapan Itu di Kaumiyah Arabiyah Bukan Arab Bukan saudara Yang mulia Adalah Arab Non-Arab Itu Hina Meskipun dia muslim Maka 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 Hakikat dari Semisal Kaumiyah Semisal Kaumiyah Arabiyah Adalah Penolakan Terhadap Hadis Al-muslim Akhul muslim Dan yang lain Maka Jika Nasionalisme Yang lain Itu Seperti Semacam Ini Maka Ini Maka Ini Satu hal Yang Membahayakan Akidah Dan iman Tanah Tolak ukur Kemuliaan Tolak ukur Persaudaraan Itu Adalah Kesukuan Itu Kesukuan Lain Hanya Jika Yang Jika Yang dimaksud Dengan Kaumiyah Cuma Sekedar Cinta Tanah Air Cinta Kampung Halaman Itu Fitrah Semua Orang Maka Bedakan Antara Dua Hal Ini Nasionalisme Sebagai Dengan Pengertian Cinta Tanah Air Maka Tidak Masalah Tapi Nasionalisme Dalam Pengertian Tolak Ukur Kemuliaan Tolak Ukur Persaudaraan Maka Ini Satu Hal Yang Terbahaya Dan Kaumiyah Al-Arabiyah Itu Adalah Perpanjangan Tangan Atau Derifat Dari Al-Fahru Bil-Ahsab Atau Al-Fahru Bil-Ansab Di antara Penyakit Jailia Adalah Membanggakan Ini Darah Keturunan Saya Orang Arab Maka Dibanggah-banggakan Yang Ini Adalah Sekedar Kalau Ini Maksiat Kalau Ini Maksiat Sekedar Sekedar Satu Kemudian Cara Pandang yang Buruk Perkataan yang Buruk Dimiliki oleh Seseorang Tidak Sampai Jadi Isma Ajaran Tidak Tidak Sampai Jadi Isma Paham Dan Ajaran Ketika itu Jadi Kaumiyah Al-Arabiyah Maka Jadi Kekafir Ketika Dia Bentuknya Masih Bentuk Awalnya Yaitu Al-Fakru Bil'ansab Membanggakan Darah Darah Arab Maka Itu Maksiat Ketika Itu Jadi Isma Maka Ini Kekafiran Kemudian Wasyu'iyah Dan Komunisme Baik Komunisme Dalam Pengertian Atais Maka Jelas Itu Kemurtatan Atau Komunisme Dalam Pengertian Isma Sosial Isma Tentang Sistem Sosial Individu Tidak Punya Hak Milik Misalnya Maka Ini Maka Ini Maka Maka Ini Menentang Menentang Menolak Ajaran Islam Bahasanya Individu Itu Punya Hak Milik Sehingga Ada Kewajiban Zakat Ada Bagi Waris Dan Yang Merupakan Derifat Turunan Dari Ajaran Islam Kalau Individu Itu Memiliki Kepemilikan Maka Yang Menentang Menolak Maka Ini Penentangan Dan Penolakan Terhadap Ajaran Islam Maka Tidakkan Antara Orang Yang Melakukan Neriba Dan Menentang Keharuman Neriba Kalau Orang Itu Melakukan Neriba Maksih Tapi Kalau Orang Itu Menentang Keharuman Neriba Dan Ini Bab Sosial Dan Ini Masalah Sosial Maka Itu Kekafiran Menentang Bedakan Antara Melakukan Neriba Dan Menentang Hukum Riba Maka Gambarannya Demikian Komunisme Sebagai Sistem Sosial Maka Karena dia Isma Maka dia Punya Sifat Menentang Menentang Ajaran Islam Perkenaan Dengan Sistem Sosial Semisal Kepemilikan Individu Dan Yang Lain Maka Dia Maka Ini Adalah Kemurtatan Karena Isma Isma Ini Bertentangan Dan Menyelisihi Islam Nah Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Jika ada Seorang Berkata Kepada Kawannya Anda Mengetahui Masa Depan Anda Tahu Hal Yang Gaib Dalam Raka Mizah Guyon Apakah Ini Kemurtatan Karena Mengakui Adanya Manusia Yang Tahu Hal Yang Gaib Apakah Divalis Orang Tersebut Diridah Murtad Maka Jawaban Zasala Fawzan Hafizhullah Ta'ala Jika Niatnya Adalah Guyon Aoyak Sudubhital Ika Atau Dia Maksudkan Dengan Mengetah Hal Yang Gaib Adalah Ada Orang Yang Cerdas Ada Orang Yang Cerdik Atau Orang Yang Jeli Meskipun Diksinya Seperti Itu Hadalah Yaduru Maka Ini Tidak Mengapa Dan Ini Bukan Kemurtatan Karena Orang Tersebut Tidaklah Meyakini Kalau Orang Itu Mengetah Hal Yang Gaib Namun Jika Dia Berkeyakinan Kalau Kawannya Itu Mengetahui Masa Depan Maka Dia Murtad Kalau Itu Cuma Guyonan Dalam Artian Orang Ini Adalah Orang Yang Cerdik Jeli Akhirnya Kemudian Diguyan Dengan Kalimat Wah Kamu Ini Tau Masa Depan Tau Hal Yang Gaib Padahal Cuma Karena Kejelian Dia Hati-hati Ini Sepertinya Penjuri Dan Betul Ternyata Setelah Itu Dia Melakukan Orang Yang Dikatakan Tadi Ternyata Melakukan Aktifitas Menjuri Namun Dia Mencermati Gayanya Dan Seterusnya Maka Kemudian Kawannya Ngguyoni Wah Kamu Tahu Hal Yang Gaib Dia Belum Menjuri Kamu Sudah Tahu Kalau Dia Penjuri Kita Perkenalan Ini Ternyata Betul Prediksi Mungkin Dikuyoni Dengan Kamu Tahu Hal Yang Gaib Maka Ini Bukan Kemurtatan Ini Karena Yang Jadi Tolak Ukur Kata Beliau Adalah Kemudian Pertanyaan Siapa Yang Mencacimaki Islam Agama Allah Atau Melakukan Perbuatan Yang Membatalkan Yang Mengkafirkan Membatalkan Islam Saat Marah Sekali Apakah Dia Kafir Jepat Sala Al-Fauzan Hafiz Allah Ta'ala Jika Seorang Itu Marah Sampai Pada Derajat Yukhijuhu Anis Su'ur Sampai Dia Tidak Mengeluarkannya Dari Memiliki Perasaan Dan Pengetahuan Sampai Dia Tidak Tahu Apa Yang Dia Katakan Maka Apa Yang Dia Katakan Tidak Berdampak Hukum Karena Dia Seperti Orang Gila Ada Namanya Marah Gila Yang Dimaksud Dengan Marah Gila Itu Marah Sampai Orang Tahu Tadi Dia Melakukan Hal Apa Dia Ngomong Apa Ketika Dia Telah Marahnya Reda Ditanyakan Padanya Tadi Kamu Ngomong Gini 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 Saya Enggak Ingat Saya Enggak Tahu Maka Namanya Hilang Su'ur Hilangnya Perasaan Dan Pengetahuan Tahu Omongan Apa Yang Keluar Dari Lisanya Maka Pada Saat Demikian Dia Mencacimaki Islam Batal Maka Batal Keislamannya Yang Kedua Ada Jika Marahnya Tidak Sampai Derajat Hilangnya Kesadaran Maka Itu Ada Dampak Hukum Misalnya Dia Menceraikan Istrinya Atau Mencapkan Kata-kata Kekafiran Dan Kemusirikan Maka Dalam Hal Ini Dia Difonis Berdasarkan Apa Yang Dia Katakan Ilyakkan Iyadri Jika Dia Tahu Dan Faham Apa Yang Dia Ucapkan Maka Ketika Dia Ketika Itu Mengucapkan Kata-kata Cerai Pada Istrinya Maka Istrinya Tercerai Kena Talak Jika Itu Talak Yang Pertama Berarti Talak Satu Kalau Ketika Itu Dia Mencacimaki Allah Mengumpat Umpat Pada Allah Maka Batal Keislamannya Kemudian Orang Yang Mengucapkan Kata-kata Kekafiran Kemudian Tobat Min Hini Seketika Habis Ngomong Langsung Tobat Maka Apakah Ada Padanya Kewajiban Mandi Untuk Masuk Islam Maka Beliau Katakan Tidak Ada Maka Dia Tidak Punya Kewajiban Mandi Jika Dia Bertobat Pada Allah Memohon Ampun Tobat Dengan Tobat Yang Benar Maka Dia Tidak Punya Kewajiban Mandi Selayaknya Orang Masuk Islam Akan Tapi Kafir Asli Jika Dia Bertobat Maka Sebagian Ulama Berpendapat Wajib Baginya Mandi Sedangkan Jumur Ulama Mengatakan Bahasanya Orang Kafir Asli Yang Masuk Islam Tidak Diperintahkan Itu Perintah Wajib Untuk Mandi Namun Itu Dianjurkan Alasannya Atau Indikator Kalau Itu Atau Jalil Kalau Itu Tidak Wajib Banyak Orang Masuk Islam Di Masa Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Dan Tidak Nabi Perintahkan Untuk Mandi Wabadum Dan Sebagian Ulama Mengatakan Bahasanya Kemurtatan Membatalkan Wudhu Ini Berdasarkan Pendapat Bahasanya Amal Orang Murtad Itu Batal Meskipun Dia Bertobat Maka Jika Dia Tobat Maka Dia Mulai Dari Baru Ini Pendapat Sebagian Ulama Ini Pendapat Kedua Mengatakan Amal Soal Setelah Tobat Dari Murtad Itu Kembali Dan Tidak Batal Sehingga Wudhunya Tetap Ada Haji Dan Amal Soleh Hajinya Dan Amal Solehnya Semuanya Kembali Kepadanya Tidak Hilang Wahad Dahu Sahih Dan Inilah Yang Benar Dalilnya Firman Allah Ta'ala Siapa Yang Murtad Mingkum Diantar Kalian Agamanya Fayamud Lantas Dia Mati Dalam Keadaan Kafir Itulah Yang Batal Amalnya Maka Ini Menunjukkan Jika Tidak Mati Dalam Keadaan Kafir Namun Bertobat Maka Amal Yang Dahulu Tidak Terhapus Maka Disini Kita Lihat Pendapat Mbak Sesalah Fawzan Tentang Masalah Ritual Orang Masuk Islam Ada Mandi Dan Yang Lain Maka Beliau Bedakan Antara Orang Murtad Yang Kembali Masuk Islam Dengan Orang Kafir Asli Kalau Yang Diperintahkan Untuk Mandi Dan Hukumnya Anjuran Sebagaimana Pendapat Jumlah Ulama Itu Khusus Untuk Kafir Asli Masuk Islam Ada Pun Orang Yang Murtad Kemudian Bertobat Maka Tidak Ada Syariat Mandi Untuk Masuk Islam Dan Beliau Mengatakan Taba Ilallah Wastarfara Wata Taba Taubatan Sahihatan Maka Dahir Perkataan Beliau Ini Menunjukkan Bahasanya Orang Yang Batal Keislamannya Sehingga Dia Murtad Tidak Ada Kewajiban Untuk Ikrah Sahada Kewajibannya Adalah Taba Ilallah Taubatan Sahihatan Wastarfara Ini Maka Beliau Bedakan Antara Kafir Asli Masuk Islam Ataukah Murtad Kembali Kepada Islam Maka Kafir Asli Itu Yang Membaca Dua Kalimat Sahadat Dan Ada Kegiatan Mandi Sedangkan Orang Yang Murtad Ketika Dia Kembali Ke Islam Maka Kewajiban Adalah Taubat Kewajibannya Adalah Taubat Dan Tidak Ada Syariat Mandi Untuknya Kemudian Tadi Di Akhir Kemudian Beliau Bahas Tentang Dua Pendapat Ulama Jika Orang Itu Muslim Kemudian Murtad Kembali Ke Islam Maka Amalnya Sebelum Murtad Itu Hapus Ataukah Tidak Pendapat Yang Kuat Berdasarkan Ayat Disurat Al-Baqarah Tidak 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 Terhapus Maka Ketika Muslim Dia Pergi Haji Kemudian Murtad Kemudian Balik Lagi Ke Islam Maka Apakah Hajinya Wajib Diulangi Ini Ada Dua Pendapat Ulama Yang Mengatakan Hapus Wajib Diulangi Pendapat Yang Terkuat Berdasarkan Surat Al-Baqarah 217 Hajinya Yang Dulu Itu Sah Tidak Perlu Diulangi Tidak Wajib Untuk Diulangi Kalau Mau Haji Lagi Dalam Pengertian Haji Sunnah Ya Tidak Mengapa Kemudian Kita Masuk Pada Pembatal Islam Yang Pertama Kalau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahim Allah Ta'ala Pembatal Islam Itu Ada 10 Pembatal Yang Pertama Dalam Beribadah Kepada Allah Allah Tidak Mengampuni Dosa Disekutukan Dan Mengampuni Dosa Duna Dalika Di bawah Kemusrikan Bagi Siapa Saja Allah Kehendaki Dan Firman Allah Ta'ala Bahasanya Siapa Yang Menyekutukan Allah Maka Allah Harumkan Surga Untuknya Tempat Tinggalnya Adalah Neraka Dan Tidak Ada Penolong Bagi Orang Orang Yang Zalim Meminuh Dan Termasuk Syirik Dalam Ibadah Adalah Menyembelih Untuk Selain Allah Semacam Orang Menyembelih Untuk Jin Atau Untuk Kubur Kemudian Disini Ada Kalimat Wa Asyar Ruha Asyirku Fi Ibadat Allah Pembatal Islam Yang Paling Terkenal Adalah Kemusirkan Dalam Masalah Ibadah Ya Penjelasannya Wajib Atas Seorang Muslim Mengkhawatirkan Agamanya Lebih Daripada Kekhawatirannya Terhadap Nyawanya Dan Hartanya Dia Mengkhawatirkan Agamanya Dari Apa Dia Menyedari Minal Fitani Wasyubuhat Dari Hal-hal Yang Mengrusak Dan Berbagai Macam Pengrusak Akidah Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Assalam Sebenarnya Akan Ada Fitanun Hal-hal Yang Merusak Akidah Dan Keyakinan Sebagaimana Potongan Malam Yang Gelap Sehingga Seorang Itu Pagi Hari Dia Mu'min Dan Sorenya Kafir Ada Lagi Yang Sorenya Mu'min Paginya Kafir Dia Jual Agamanya Dengan Arodin Dunya Harta Dunia Dia Dikan Oleh Muslim Maka Seorang Muslim Selama Dalam Qaid Al-hayat Selama Masih Hidup Maka Dia Mu'aradun Mungkin Terjumus Dalam Al-lil Fitani Terjumus Dalam Fitnah Yaitu Hal Yang Merusak Agama Mu'aradun Mungkin Terjumus Dalam Kemurtatan Dari Islam Oleh Karena Itu Pemimpin Orang Yang Bertauhid Al-Khalil Ibrahim A.S. Berdoa Meminta Kepada Rab Dengan Mengatakan Ya Allah Jauh Kalah Aku Dan Anak Keterunanku Jangan Sampai Menyembah Patung Berhala Bahaya Rabku Sesungguhnya Patung Patung Berhala Itu Telah Menyesatkan Banyak Manusia Dan Tentu Yang Menyesatkan Itu Adalah Allah Maka Di Ayat Ini Terdapat Faedah Bolehnya Menisbatkan Sesuatu Kepada Sebab Dengan Tetap Meyakini Bahasanya Allah Yang Musabib Maka Menyesatkan Itu Perbuatan Allah Disini Dinesatkan Kepada Patung Berhala Maka Sebagai Mana Kalimat Hujan Menubuhkan Tumbuh Tumbuhan Kemudian Pakan Ikan Ini Bikin Ikan Ini Gemuk Gemuk Maka Ini Penisbatan Sesuatu Kepada Sebab Dengan Tetap Mengimani Ada Allah Menetapkan Sebab Dan Musab Maka Boleh saja Kita katakan Terjadi Tsunami Karena Ada Geseran Lempeng Bumi Maka Ini Bukan Maka Ini Tidak Masalah Menisbatkan Sesuatu Kepada Sebab Dan Tentu Lempeng Bumi Ini Kalau Mau Diruntut Lebih Lanjut Lempeng Bumi Ini Geser Kemudian Bikin Tsunami Allah Yang Mengatur Semuanya Kalau Demikian Kalimatnya Dan Demikian Maksudnya Maka Tidak Mengapa Berhenti Disitu Namun Sejatinya Kalau Mau Diurai Itu Sampai Itu Tidak Mengapa Yang Tidak Boleh Adalah Berhenti Disitu Dan Sudah Selesai Disitu Dan Itu Keyakinannya Tsunami Terjadi Karena Geseran Lempeng Bumi Titik Dan Itu Keyakinannya Dan Itu Keyakinannya Tidak Ada Kemudian Di hatinya Keyakinan Allah Yang Mengatur Segalanya Maka Ini Kalau Demikian Maka Tidak Boleh Maka Al-Khalil Yang Menghancurkan Patung Dengan Tangannya Yang Dapatkan Gangguan Di Jalan Allah Dilemparkan Kedalam Api Mengkhawatirkan Dirinya Murta Dari Tauhid Dan Menyembah Patung Berhala Karena Orang-orang Menyembah Patung Berhala Adalah Segolongan Manusia Yang Mereka Berakal Dan Paham Sebagainya Boleh jadi Profesor Orang-orang Pinter Tapi Dia Nyembah Boleh jadi Patung Isa Boleh jadi Patung Buddha Boleh jadi Yang lain Namun Ternyata Profesornya Pinternya Tidak Manfaat Ternyata Tidak Manfaat Bagi mereka Akalnya Pemahamannya Akalnya Tidak Menghalanginya Untuk Menyembah Patung Berhala Maka Ibrahim Tidak Kalau melihat Banyaknya Orang Terjumus Dan Terfitnah Dengan Menyembah Patung Berhala Maka Belum Mengkhawatirkan Dirinya Maka Dia Berdoa Meminta Kepada Rabnya Untuk Diteguhkan Dalam Agama Tauhid Agar Hatinya Tidak Menyimpang Sebagaimana Menyimpangnya Mereka Mereka Karena Beliau Manusia Sama Dengan Mereka Mereka Manusia Dan Manusia Selama Hidup Tidak Ada Oleh karena Itu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Yang Merupakan Manusia Yang Paling Sempurna Imannya Paling Sempurna Tauhid Mengkhawatirkan Dirinya Dengan Berdoa Yang Membulat Balikan Hati Kepada Agamamu Maka Ibunda Aisyah Bertanya Kepada Sang Nabi Apakah Kau Khawatir Terhadap Dirimu Maka Sang Rasul Sallallahu Assalam Mengatakan Aisyah Apa Yang Menyebabkan Aku Merasa Aman Padahal Hati Manusia Diantara Dua Jemari Allah Ar-Rahman Diatkan Imam Ahmad Dini Al-Albani Oleh karena Itu Maka Dua Kekasih Allah Ibrahim Dan Muhammad Sallallahu Sallallahu Alihim Sallallahu Mengkhawatirkan Agamanya Akhirnya Keduanya Lajak Mengadu Kepada Allah Agar Allah Senantiasa Berikan Pertunjuk Pada Keduanya Sehingga Menjauh Dari Apa Yang Terjumus Kedalamnya Mayitas Manusia Dan Orang Yang Kondusinya Di bawah Keduanya Lebih Layak Untuk Khawatir Falyak Al-Muslim Maka Seorang Muslim Merasa khawatir Terhadap Agamanya Dan Dirinya Dari Kejahatan Para Da'i-da'i Yang Mengajak Pada Kejelekan Khawatir Terhadap Berbagai macam Subahat Rajun Akidah Dan Fitnah Yaitu Fitnatu Syahwat Ajak Untuk Melakukan Maksiat Dan Fitnatu Syubahat Yaitu Faham-faham Yang Sesat Maka Dala Seorang Muslim Yakhaf Takut Mengkhawatirkan Itu Semua Maka Jika Dia khawatir Maka Dia akan Melakukan Mengambil Sebab-sebab Selamat Dan Menjadi Sebab-sebab Binasa Ada pun Ada orang Yang khawatir Namun Tidak Mengambil Sebab-sebab Selamat Tidak Menjadi Sebab-sebab Binasa Maka Fal-khawf Layakfi Maka Semata-mata Takut Khawatir Tidaklah Cukup Harus Ma'a Al-Khawfi Disamping Rasa Khawatir Terdapat Usaha Ya'qihi Yang menjaganya Dari Fitnah-fitnah Ini Ini perkara Yang berbahaya Dan Tidaklah Mungkin Dikenali Pembatal-pembatal Iman Dan Racun-racun Akidah Dan Pemikiran Yang menyimpang Kecuali Dengan Ilmu Yang manfaat Karena Orang Yang tidak Tahu Terjumus Dalam Hal-hal Ini Tanpa Dia sadar Bahkan Belajar Dijamah Ikut-ikutan Banyak Orang Dan Orang Yang Dia Berbaik Sang Kepadanya Lantas Dia Melakukan Semisal Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Ada Adapun Ulama Arbani Maka Ilmunya Manfaat Baginya Dengan Izin Allah Dan Satu Kalimat Yang Penting Untuk Dikarisbawahi Jika Seorang Itu Semakin Mengenal Allah Maka Dia Semakin Besar Rasa Takutnya Kepada Allah Maka Ini Kalimat Yang Penting Untuk Dijamkan Dan Untuk Kemudian Kalimat Penting Untuk Jadi Bahan Evaluasi Apakah Kita Belajar Agama Telah Benar Diril Yang Benar Ataukah Tidak Lama Ngaji Berarti Semakin Kenal Allah Dan Syariat Allah Maka Dilihat Apakah Hatinya Semakin Takut Dengan Maksiat Ataukah Malah Semakin Meremehkan Maksiat Maka Jika Semakin Lama Ngaji Maka Semakin Hati-hati Semakin Besar Rasa Takutnya Pada Allah Dan Maksiat Kepada Allah Maka Berarti Ngajinya Ada Di Ril Yang Benar Tapi Lama Belajar Lama Ngaji Namun Ternyata Semakin Meremehkan Maksiat Malah Kemudian Semakin Enteng Untuk Bermaksiat Maka Berarti Ngajinya Salah Proses Ngajinya Tidak Benar Karena Ngaji Yang Benar Semakin Kenal Allah Semakin Besar Rasa Takutnya Pada Allah Mengandangnya Seorang Muslim Belajar Ilmu Yang Bermanfaat Terutama Ilmu Akidah Sehingga Dia Mengenal Akidah Yang Benar Dalam Rangka Untuk Dipegangi Dan Mengenal Pembatal Akidah Dan Perusaknya Sehingga Menjauhinya Sebagaimana Perkataan Hutaifah Ibnu Yaman Banyak Orang Bertanya Pada Rasulullah S.A.W. Tentang Kebaikan Sedangkan Aku Bertanya Tentang Kejelekan Mahaf Karena Khawatir Terjumus Dalam Kejelekan Inilah Fikih Fa'in Ahumaka Hutaifah Tidaklah Memuji Dirinya Sendiri Dengan Mengatakan Maka Hutaifah Mengatakan Khawatir Menimpaku Maka Kita Saat Ini Berada Dalam Lautan Lautan Fitnah Yang Besar Dan Pengurus Akidah Yang Menyesatkan Da'i Da'i Kejelekan Dan Hal-hal Yang Lain Yang Banyak Latah Fakum Yang Telah Kalian Ketahui Mengkawajib Atas Orang Muslim Untuk Perhatian Dengan Masalah Agamanya Dan Mengkhawatirkan Agamanya Dijumpai Ada Orang Yang Mengatakan Kenapa Kalian Mempelajari Tauhid Dan Takut Dari Syirik Padahal Kalian Orang Arab Saudi Kalian Adalah Anak Akidah Dan Pemilik Fitrah Yang Sehat Dan Kalian Tinggal Di Negeri Tauhid Maka Kalian Tidak Perlu Belajar Tauhid Mengenal Macam Macam Syirik Kalian Kalian Tidak Menyebutkan Menyebutkan Manahid Tirasiyah Manahid Tirasiyah Itu Kurkulum Kalian Tidak Perlu Menyebutkan Kurkulum Di sekolah-sekolah Formal Dengan Buku-buku Akidah Dan Mengajarkan Pada Anak-anak Kalian Hal-hal Ini Kalian Tidak Perlu Untuk Mengenali Subahat Aliran Atau Isma-isma Yang Menyimpang Dan Kesesatannya Kalian Tidak Memperlukan Dan Tidak Berhajat Berhadap Ini Semua Ada Sebagian Orang Saudi Yang Mengatakan Demikian Respon Beliau Ini Adalah Namanya Perkecoh Ini Namanya Kebodohan Dan Penyesatan Wajib Atas Seorang Muslim Untuk Mengenali Hal-hal Ini Yaitu Kejelekan Dalam Rangka Selamat Dari Bahayanya Dan Fitnahnya Karena Seorang Tidak Mungkin Menjadi Sesuatu Yang Dia Tidak Mengenalinya Tidak Mungkin Memegangi Kebenaran Sedangkan Anda Tidak Mengenalinya Maka Sungguh Beli Jadi Anda Menyakini Kebenaran Sebagai Satu Kebatilan Dan Kebatilan Sebagai Satu Kebenaran Dan Anda Tidak Menyadarinya Maka Ini Satu Perkara Yang Penting Sekali Yaitu Penting Sekali Untuk Belajar Akidah Meskipun Dia Tinggal Di Negi Tauhid Meskipun Seorang Itu Tinggal Di Negi Tauhid Kemudian Ada Juga Orang-orang Yang Mengatakan Kalian Mengkafirkan Banyak Orang Kenapa Kalian Nampakkan Hal-hal Ini Maka Mengatakan Kami Tidaklah Mengkafirkan Manusia Kecuali Orang Yang Dikafirkan Oleh Allah Dan Rasul Nya Namun Kami Mengkhawatirkan Diri Kami Dan Tidak Memuji Diri Kami Sendiri Kami Melakukan Sebab-sebab Selamat Dan Mengingatkan Manusia Dan Menasihati Manusia Maka Ada Orang Yang Mengatakan Kalian Sendiri Mengkafir-kafirkan Orang Kenapa Kalian Sok-soan Mengatakan Saya Mengkhawatirkan Agama Saya Artinya Ada Kesan Kalau Orang Itu Mencap Si A Kafir Si B Kafir Berarti Dia Haruslah Orang Yang Menjamin Selamat Akidah Kembali Mengatakan Pertama Yang Kami Yakini Kafir Adalah Orang Yang Memang Kafir Men Allah Dan Rasul Tidak Sembarangan Menganggap Kafir Orang Lain Kemudian Yang Kedua Ini Bukan Berarti Menjamin Adanya Vanis Kafir Kepada Orang Yang Berhak Untuk Diakini Sebagai Orang Kafir Itu Bukan Berarti Menjamin Diri Sendiri Aman Dari Kekafiran Banan Aidan Maka kami Juga Mempelajari Hal-Hal Ini Dalam Raka Menjelaskan Pada Manusia Masalah Hal-Hal Ini Maka Kami Menyeru Mengajak Manusia Kepada Agama Allah Diatas Ilmu Sehingga Kami Selamat Dan Allah Menyelamatkan Bina Dengan Sebab Kami Orang-orang Allah Kehendaki Diantara Hamba-hambanya Maka Kesembulan Masalah Ini Masalah Akidah Masalah Keimanan Satu Hal Yang Bahaya Sekali Nawakidul Islam Itu Semakna Dengan Perusaha Islam Dan Pembatal Islam Maka Siapa Yang Islam Siapa Yang Masuk Islam Dan Terkadang Batal Islam Dan Tawahid Manakala Melakukan Salah Satu Pembatal Ini Ada Yang Tahu Dan Ada Yang Tidak Tahu Saya Kunus Sehingga Jadilah Dia Murtad Dan Dia Berada Dalam Barisan Orang-orang kafir Pembatal Islam Itu Demikian Banyak Sebagian Ulama Sampai Menyebutnya 400 Poin Akan Tetap Yang Paling Penting Yang Paling Berbahaya Dari 400 Poin Kemurtatan Tersebut Adalah 10 Poin Yang Disebutkan Oleh Asyik Al-Imam Al-Mujadid Muhammad Ibn Abdul Wahad Rahim Allah Yang Beliau Sebutkan Dalam Rekan Nasihat Untuk Umat Dan Mengkhawatirkan Umat Terjumus Kedalamnya Muhammad Bin Abdul Wahab Hanyalah Menuliskan 10 Poin Ini Dan Menampakkannya Dalam Rangka Menasihati Umat Dan Mengkhawatirkan Nasib Umat Dan Sayang Dengan Umat Bukan Karena Beliau Mengkafir Kafirkan Kaum Muslimin Sebagaimana Dikatakan Oleh Musuh Musuh Syekh Dan Lawan Beliau Menampakkan Dan Menyebar Luaskan Adanya 10 Pembatal Islam Dalam Rangka Menasihati Kaum Muslimin Mengingatkan Mereka Dan Mengajari Mereka Dalam Rangka Supaya Mereka Menjauhinya Dan Menjauh Darinya Pembatal Yang Pertama Dan Pembatal Yang Paling Berbahaya Dan Yang Paling Ngeri Adalah Syirku Fi Ibadat Allah Syir Dalam Ibadah Dan Ibadah Diambil Kata-kata Ta'abud Artinya Tadallul Merendahkan Diri Dan Tunduk Dan Tunduk Tunduk Ikhtiari Tunduk Yang Atas Pilihan Sendiri Bukan Karena Dipaksa Manusia Punya Ketundukan Kepada Allah Yang Bersifat Terpaksa Yaitu Ketundukan Terhadap Rububiyah Allah Ada pun Ketundukan Terhadap Uliyah Allah Itu adalah Ketundukan Ikhtiari Ada orang Yang Mau Tunduk Ada yang Tidak Mau Tunduk Ketundukan Terhadap Rububiyah Allah Takdir Allah Mati Misalnya Maka Semua orang Tunduk Tidak ada Yang tidak Tunduk Dengan Rububiyah Allah Allah Katakan Ini Tunduk 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 Maksimal Cinta Kepada Allah Azzawajalla Maka Plus Maksimal Menghinakan Diri Kepada Allah Inilah Pengertian Ibadah Secara Global Ada pun Pengertian Ibadah Secara Rinci Sebagaimana Kata Sirkul Islam Ibn Timi Rahim Allah Di Kitab Al-Ubudiyah Ibadah Adalah Ismul Jami'un Satu Nama Dan Istilah Yang Mencakup Semua Yang Dicintai Dan Diridai Oleh Allah Baik Ucapan Ataupun Baik Perbuatan Ataupun Ucapan Yang Kelihatan Ataupun Yang Tersembunyi Nah Perkataan Atau Definisi Ibn Timi Ini Adalah Ibadah Dalam Makna Yang Syamil Yang Luas Mencakup Semua Yang Dicintai Dan Diridai Oleh Allah Baik Berupa Perbuatan Ataupun Ucapan Terlihat Ataupun Tersembunyi Yang Dimaksud Terlihat Artinya Ada Dilisan Dan Yang Dimaksud Tersembunyi Ada Di Dalam Hati Maka Ibadah Dalam Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Apa Yang Allah Tuntunkan Dan Macam-macam Ibadah Itu Banyak Sekali Disebutkan Dalam Quran Dan Sunnah Tadi Kami Katakan Yang Namanya Ibadah Itu Menghinakan Diri Dan Ketundukan Atas Dasar Pilihan Sendiri Maka Al-khudu' Al-ikhtiari Itu Kebalikan Dari Al-khudu' Al-iktirari Ketundukan Yang Terpaksa Maka Setiap Manusia Hamba Allah Mu'min Ataupun Kafir Maka Semua Manusia Adalah Hamba Allah Baik Mu'min Ataupun Kafir Artinya Semua Manusia Itu Tunduk Dan Patuh Dengan Takdir Allah Yang Pasti Terlaksana Di Tengah Tengah Mereka Mereka Semua Manusia Mu'min Ataupun Kafir Semua Hamba Allah Dalam Pengertian Allah Mengatur Mereka Sebagaimana Allah Kehadaki Ini Yang Mati Ini Yang Sakit Ini Yang Selamat Dan Sebagainya Tidak Ada Satupun Yang Keluar Dari Takdir Kodok Dan Takdir Allah Ta'ala In Kuluman Visamawati Wal Arti Semua Yang Dilang Dan Di Bumi Semuanya Datang Menghadap Allah Sebagai Hamba Inilah Penghambaan Yang Bersifat General Dan Ini Penghambaan Yang Bersifat It Terori Itu Penghambaan Terhadap Rubiyah Allah Itu Penghambaan Yang Terpaksa Tidak Ada Orang Yang Tidak Tunduk Dan Penghambaan Ini Bukan Ikhtiariyah Namun It Terori Karena Penghambaan Yang Ikhtiari Itu Hanya Pada Penghambaan Terhadap Uluhiyah Allah Sedangkan Penghambaan Ubudiyah It Terori Yang Ini Sama Dengan Ubudiyah Amah Adalah Penghambaan Kepada Rububiyah Allah Contoh Rububiyah Allah Dan Milik Allah Pasrah Semua Yang Dilangit Dan Di Bumi Tauan Sukarela Ataupun Terpaksa Semuanya Dikembalikan Kepadanya Dan Ibadah Itu Mendekatkan Kepada Allah Dengan Apa Yang Allah Syariatkan Maka Tidak Termasuk Ibadah Yang Benar Mendekatkan Kepada Allah Dengan Sesuatu Yang Tidak Allah Syariatkan Yaitu Dengan Bid'ah Dan Perkaya Yang Mengada Ada Dalam Agama Mekala Buta Haruslah Mendekatkan Kepada Allah Itu Dengan Apa Yang Allah Syaratkan Untuk Hamba Hambanya Dan Melalisan Rasulnya Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Pun Hal-hal Yang Diadakan Oleh Orang Sebagai Ibadah Dari Kreatifitasnya Sendiri Atau Itu Buatan Gurunya Atau Dari Si A Dan Si B Selain Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Itu Namanya Ibadah Yang Bid'ah Yang Batil Dan Tertolak Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menamila Amalan Siapa Melakukan Amal Yang Tidak Kami Syariatkan Maka Dia Tertolak Dan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang Mengada Dalam Perkara Kami Dan Syariat Kami Ini Sesuatu Yang Bukan Bagian Darinya Maka Dia Tertolak Dan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hatilah Dengan Perkara Perkara Yang Diada Adakan Semua Perkara Yang Diadakan Dalam Agama Itu Bid'ah Semua Bid'ah Kesesatan Dan Kesesatan Itu Deneraka Inilah Definisi Ibadah Sedangkan Definisi Syirik Adalah Membelokkan Salah Satu Jenis Ibadah Ditujukan Kepada Selain Allah Dan Telah Kami Katakan Ibadah Itu Macamnya Banyak Yang Bisa Disimpulkan Dari Alkitab Dan Sunnah Maka Seandainya Orang Membelokkan Satu Saja Dari Macam Ibadah Itu Ditujukan Untuk Selain Allah Maka Dia Musyrik Dengan Akbar Mengeluarkan Dari Agama Siapa Menyebelih Untuk Selain Allah Sujud Kepada Selain Allah Atau Berdoa Minta Kepada Selain Allah Minta Minta Kepada Orang Yang Telah Mati Atau Masih Hidup Namun Di Lain Tempat Dan Domisili Atau Istirah Meminta Dilangkannya Kesusahan Mintanya Kepada Orang Yang Telah Mati Dan Yang Lain Maka Irang Ini Telah Menyekutukan Allah Karena Ibadah Dengan Semua Macamnya Itu Hanya Boleh Untuk Allah Sebagai Menafirman Allah Ta'ala Demikian Juga Firman Allah Ta'ala Sembalah Allah Dan Janganlah Kalian Sekutukan Allah Dengan Sesuatu Apapun Tadi Kita Baca Satu Kalimat Maka Ibadah Yang Tidak Berasal Dari Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Faya Ibadah Mubtada'atun Batilatun Mardudadun Maka Dia adalah Ibadah Yang Bid'ah Batil Dan Tertolak Namun Catatan Penting Berkenan Dengan Masalah Bid'ah Bahasanya Bid'ah Itu Tidak Hanya Terbatas Pada Ibadah Ritual Atau Ritual Ibadah Non Bid'ah Itu Itu Ada Pada Syariat Sebagaimana Dalil Yang Telah Di Bajaman Ah Desa Fi Amrina Hada Aif Syar'ina Fi Syar'ina Siapa yang Mengada Dalam Syariat Kami Ini Berarti Tidak Tidak Terbatas Pada Ibadah Bid'ah Itu Tidak Terbatas Pada Ibadah Namun Bid'ah Terbatas Pada Syariat Fi Amrina Aif Syar'ina Ma Laysa Minhu Aif Laysa Minasyara Maka Dia Tertolak Karena Bid'ah Bid'ah Itu Identik Dengan Syariat Identik Dengan Syariat Tidak Hanya Identik Dengan Ritual Ibadah Oleh karena Itu Ada Bid'ah Dalam Aqidah Bid'ah Dalam Aqidah Atau Dianggap Oleh orang Sebagai Syariat Padahal Bukan Maka Itu Bid'ah Tidak Harus Dianggap Sebagai Ibadah Padahal Bukan Dianggap Sebagai Syariat Padahal Bukan Itu Itu Bid'ah Tidak Hanya Dianggap Ibadah Padahal Bukan Namun Lebih luas Dari itu Dianggap Syariat Padahal Bukan Maka Itu Itu Adalah Itu adalah Bid'ah Maka Dicatatan Penting Tentang Hal Tersebut Demikian Yang kita Baca Sempatan Pagi hari ini Wassalamuala Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wassabihi Wassalam Wa Uda'ana' Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tidak Ada Sesetanya Jawab Di Kesempatan Kali Ini Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu An la ilaha Ila anta Astagfirullah Wa atubu Ilaik